pernah telah melakukan perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat. Kami adalah orang-orang yang ruangnya disingkirkan secara paksa melalui berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh Tergugat. Seperti proyek strategis nasional, undang-undang cipta kerja, hilirisasi nikel, food estate, dan proyek-proyek yang dianggap oleh Tergugat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Padahal, kami harus tergusur dari ruang kami yang sudah ditinggali sebelum Republik ini berdiri. Ruang kami sudah hilang, lingkungan kami tercemar, air bersih pun kesulitan. Kebun kami tinggal sisa-sisa, dan laut kami tinggal cerita. Cerita ruang hari ini tidak seperti cerita nenek moyang kami dulu. Mereka bercerita, kebun, laut, dan sungai menghidupi kehidupan. Namun kini, mereka mengancam kami. Majelis pengampu keadilan, kami sudah tidak lagi berladang dan melaut. Karena tak ada lagi hasil, kami hanya bertahan dari jerih payah solidaritas. Anak-anak kami kehilangan bapak, karena bapak yang mencari upah harus pulang terpanggang smelternikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka pun harus terkubur di lubang tambang. Ibu kami reproduksinya terganggu akibat pencemaran. Sanak saudara kami berubut ruang dengan orang-orang yang nasibnya, tak jauh berbeda seperti yang kami alami. Anak-anak kami bercerita, di kota ia hanya berubut kos dan ongkos untuk bertahan. Kami telah bertahan dengan situasi yang buruk, bertahan dan senantiasa melawan. Namun kami dikriminalisasikan dan nyawa pun jadi taruhan. Sederet kasus seperti Rempang Eko City, Geotermal Pecoleok, Bandara Kulonprogo, Reklamasi Teluk Jakarta, eksplorasi nikel di Pulau Wauni, masyarakat adat suku Awyu di Papua, penggusuran Taman Sari, Dago Elos adalah bukti konkret rentetan perampasan ruang. Majelis pengampu, pada dasarnya tidak ada gunanya segala jenis yang gratis-gratis. Bantuan-bantuan, program pemberdayaan yang digagas oleh tergugat, jika akhirnya ruang kami disingkirkan atas nama kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran penguasa. Jadi ini, bocil jaksa ini, kayak ODGC ya. Halo, halo bosku, halo, kamu ini orang yang terpelajar, kamu ini mahasiswa, jangan kocemari otakmu dengan kebodohan, dengan residu-residu orang yang menjadi kelandangan politik ya, mensuggesti kamu, sehingga otakmu penuh dengan residu, sehingga kamu penuh dengan kebencian, entah siapa yang kamu benci ya, kalau nggak salah yang kamu benci adalah penguasa, alias Bapak Presiden yang terhormat Joko Widoto ya, menjelang, menjelang beliau pensiun. Ini apa pula ini, Mahkamah Rakyat Luar Biasa, bukan sekolah luar biasa, SLB, Mahkamah Rakyat Luar Biasa, isinya ODGC-UDGC semua ini, wah, asal ngejiblah aja mulutmu, kalau sakit hati, kamu itu nggak dipakai di dalam negara ini, kalau kamu itu nggak dipakai, yaudahlah, cuci kaki, cuci tangan, lalu bubuk, nggak usah orasi seperti itu, nggak usah mengadada, nggak usah menjelek-jelekan orang, itu kan nggak baik, entah siapa, cocil-bocil namamu, semoga kamu jangan jadi orang yang ODGC, isinya hidup, cuma menjelek-jelekan orang, memfitnah, kalau kamu pengen jadi presiden, yang dirikan negara sendiri, kamu kan sudah mendirikan mahkamah sendiri, mahkamah rakyat luar biasa, tapi jangan mendirikan dirimu itu, sekolah luar biasa, dirikan saya mahkamah luar biasa, mahkamah rakyat, rakyat yang mana, aku juga rakyat, tapi aku nggak ngikut kamu, kamu itu ODGC kok, oke lanjut ya, tidak ada gunanya pesta pemilu, jika pada akhirnya, kami tidak bisa menentukan, cara kami sendiri, hidup kami sendiri, dan kedaulatan, atas ruang kami sendiri, apa gunanya agenda, yang ramah lingkungan, energi terbarukan, dan segala yang berkaitan, dengan perubahan iklim, kalau ujung-ujungnya, hutan kami harus digunduli, tidak ada gunanya, sejumlah kebijakan, penataan ruang, dan perlindungan lingkungan, jika rimanya, berujung penyingkiran, majelis pengampu, kami adalah orang-orang, pencari keadilan, atas keserakahan tergugat, kami langkahkan kaki, untuk hadir dalam Mahkamah Rakyat Luar Biasa, menuntut tergugat, untuk bertanggung jawab, bukan hanya sekedar pasal-pasal, seperti meja persidangan biasanya, tapi atas nama kemanusiaan, dan keadilan, isu yang kedua, majelis, adalah isu kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi, yang mulia, majelis pengampu keadilan, isu yang pertama, tergugat, menggunakan, dan melembagakan, kekerasan, terhadap kebebasan, berpendapat, dan berekspresi, berapa contoh, kekerasan tersebut, dapat dilihat, dengan jelas, dan masif, mulai dari kekerasan, terhadap buruh, yang menolak PP78, tahun 2015, kekerasan tersebut, juga berlanjut, terhadap kawan-kawan, aksi anti-rasisme Papua, yang terjadi, pada tahun 2019, takuan yang kejamanannya, merendahkan wartabat manusia, siapa, kamu ini sok GR aja lah, kamu ini mungkin halusinasi ya, kamu ini mungkin telat obat ya, kamu ini harus masuk RSC, alias rumah sakit jiwa ya, oh kelompok, bau tanah nih, kamu ini masih muda kok ikut, kelompok bau tanah, Pak Jokowi itu salah apa, kalau salah ya dilaporkan, bikin LP, biar di sini, jangan kok kamu, bikin keadilan sendiri, keadilan mengatas, namakan rakyat, rakyat yang mana, rakyat yang mana, kamu itu siapa, bocil, aku juga rakyat, tapi aku gak kayak kamu, aku masih waras, bukan UDKJ, aku bukan SLB, bukan sekolah luar biasa, bukan mahkamah, sekolah luar biasa, aku masih waras, gak bakal ikut kamu, kamu itu mau teriak-teriak, sampai kemanapun, kamu cuma diketawain, cuma dianggap UDKJ kamu itu, entah siapa namamu, udahlah, tobatlah, jadi orang itu yang baik-baik aja, sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, jangan menghujat orang, jangan membenci orang, jangan menjelek-jelek, jangan menjelek-jelekkan orang, Pak Jokowi itu salah apa, aduh, luar biasa ini kamu, kamu ini saking pintarnya ya, saking otakmu cemerlang ya, jadi perlu dicuci lagi pakai rinsul itu otakmu itu, oke lanjut kawan, ini UDKJ Ngoceh ini kita simak ya, judulnya Jaksa UDKJ Bocil, hingga kekerasan masyarakat adat, di bangkal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, yang kedua, tergugat terus membuka ruang bagi praktik-praktik penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, menurut catatan kontras, setidaknya dalam kurun waktu 2002 hingga 2003, ada 54 peristiwa penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yang ketiga, tergugat masih konsisten mempertahankan hukuman mati, dan bahkan telah melaksanakan tiga gelombang eksekusi terhadap pidana mati, yang pertama, 18 Januari 2015, yang kedua, 29 April 2015, yang ketiga, pada 29 Juli 2016, Amnesty International mencatat, pada 2021 terdapat 114 fonis hukuman mati, sedangkan pada 2020, sebanyak 117 fonis, tingginya jumlah fonis hukuman mati tersebut, sejalan dengan bercokolnya delik-delik pidana, yang diancam hukuman mati, yang keempat, tergugat melakukan pembatasan kebebasan berkumpul dan berserikat, dua periode kepemimpanan terdegugat, telah mengeluarkan sediaknya, beberapa kebijakan pembatasan yang berdampak pada pelanggaran, kebebasan berkumpul dan berserikat, misalnya saja, pembubaran Hizbun Tahir, dan pembubaran Front Pembela Islam, yang kelima, tergugat membiarkan praktik-praktik pembentukan dan pemberlakuan regulasi, maupun tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan rentan, selama dua periode, masa pemerintahan yang dijalankan, tergugat mempertahankan dan bahkan membiarkan lahirnya, berbagai regulasi yang diskriminatif, terhadap kelompok minoritas dan rentan, Omnas Perempuan mencatat, 20 kebijakan yang membuat diskriminasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perempuan, kebijakan diskriminatif, masih menggunakan pola pengaturan yang sama, yaitu potensi kriminalisasi, Selain itu, terdapat pula regulasi-regulasi yang mengancam kelompok dan rentan lain, seperti pembentukan dan pemberlakuan regulasi anti-LGBTQ+, dan masih bercokolnya regulasi yang mengancam kelompok minoritas agama dan keyakinan. Nomor enam, tergugat membuka ruang dan membiarkan praktik-praktik persekusi, terhadap kelompok minoritas dan rentan. Regulasi ini, tindakan berupa pernyataan-pernyatakan diskriminatif, sebagaimana dijelaskan di atas. Aktornya ada-ada non-negara, dalam hal ini kelompok-kelompok yang mengatasnamakan identitas mayoritas. Kelompok-kelompok tersebut, kerap menggunakan regulasi anti-kelompok minoritas, maupun pernyataan.